Intro Ya teman-teman semua selamat datang kembali ke channel ini Hari ini kita akan membahas salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman semua Kalian para korban nasistik abuse sering sekali bertanya dengan nada yang serupa Ada yang bertanya bahwa Abang kemarin si nasistik memaki-maki saya Memblok semua sosial media saya Dan kemudian mengatakan bahwa dia sudah selesai dengan saya Artinya adalah bahwa apakah dia benar-benar sudah selesai dengan saya bang Artinya bahwa dia sudah melakukan final discount dengan saya Oke itu satu Ada juga yang kondisi yang lain ya ketika kalian berkata bahwa Abang kemarin saya memutuskan hubungan dengan dia Saya menegaskan bahwa saya tidak ingin lagi berhubungan dengan dia Dan kemudian saya memblok semua sosial media dan kontaknya si nasistik Ketika saya sudah melakukan ini Dia kan bakal sakit hati ya bang ya Apakah ini artinya dia tidak akan kembali lagi ke kehidupan saya Dua kondisi yang kelihatan mirip ini menjadi pertanyaan bagi kalian semua Kalian semua berharap untuk lepas dari seorang nasistik Dan kemudian kalian bertanya Abang kapan final discount dari seorang nasistik itu akan terjadi Tanda-tanda apa saja yang menunjukkan bahwa dia tidak akan kembali lagi ke kehidupan kalian Teman-teman hari ini saya akan jawab pertanyaan tersebut Supaya kalian tahu apa yang harus kalian lakukan Untuk mendapatkan final discount dari seorang nasistik Oke teman-teman jawabannya itu sebenarnya simple Kamu tidak akan pernah mendapatkan final discount dari seorang nasistik Oke kalau kalian bertanya bahwa dia benar-benar tidak akan meninggalkan kalian Itu ada kemungkinannya Tapi kemungkinannya itu akan sangat kecil Teman-teman memang ada kalahnya ketika seorang nasistik pergi dari kehidupan kalian Dia kemudian tidak kembali lagi Tetapi itu kemungkinannya sangat jarang terjadi Kenapa? Karena seorang nasistik itu kita tahu Dia menganggap suplainya dia itu adalah milik dia selamanya Bagi seorang nasistik ketika dia sudah mendapatkan sebuah suplai Dia menganggap itu milik dia selamanya Aturan tidak berlaku bagi dia Nah memang ada kalahnya ketika seorang nasistik bisa saja pergi selamanya Tetapi itu biasanya adalah kondisi-kondisi tertentu Misalnya karena dia harus pergi karena urusan dengan hukum Misalnya atau karena memang dia berurusan dengan sebuah hal Dimana dia tidak memungkinkan dia untuk kemudian mengontak kalian kembali Tetapi di most case, di banyakkan kasus Itu biasanya tidak akan terjadi teman-teman Sekali lagi ingat bagi seorang nasistik Ketika dia sudah mendapatkan suplai bagi dia Suplai itu milik dia selamanya Oke? Jadi pertanyaannya adalah Apapun kondisi kalian ketika kalian bertanya kepada saya Abang, apakah si narsistik ini akan kembali lagi ke kehidupan saya? Saya selalu akan menjawab, iya Percayalah, dia pasti akan kembali ke kalian suatu hari nanti Dan di kebanyakan kasus, kalian semua sudah merasakan hal tersebut bukan? Kalian tahu, gitu suatu hari Dia tiba-tiba saja muncul Seperti tidak terjadi apa-apa Dan kemudian mengontak kalian kembali Dan berharap semuanya akan kembali seperti dahulu Biasanya seorang nasistik mengambil waktu beberapa lama untuk diam Kemudian kembali ke kehidupan kalian Bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa Ya bisa saja ketika seorang nasistik kemudian kembali ke kehidupan kalian Dia menggunakan teknik-teknik hovering Dia akan berkata kepada kalian bahwa Oh ternyata saya selamanya sudah melakukan kesalahan Kita tahu itu adalah sebuah pengakuan palsu Karena bagi seorang nasistik dia tidak akan pernah merasa bersalah Tetapi itu bisa saja dilakukan seorang nasistik ketika dia ingin kembali ke kehidupan kalian Yang kedua, bisa saja seorang nasistik itu kembali ke kehidupan kalian Dengan berkata bahwa yaudahlah Walaupun kita tidak bisa menjadi sebuah pasangan Ya kita bisa saja menjadi seorang teman Walaupun kita tahu sekali lagi itu semuanya hanyalah dalih dan sebuah kebohongan lah Kita tahu seorang nasistik itu akan masuk pelan-pelan kembali ke kehidupan kalian Dan kemudian dia akan pelan-pelan menabrak batasan yang kalian berikan Dan kemudian mungkin saja tanpa kalian sadari Dia kemudian mendekat kembali ke kalian Menggunakan teknik-teknik hovering yang biasanya kita bahas Seperti misalnya memori-memori masa lalu Impian-impian masa lalu Atau bersikap seolah-olah dia dalam keadaan terjepit Atau dalam keadaan sakit Sehingga kalian kemudian merasa iba kepada dia Dan kemudian tanpa sadar membiarkan dia kembali masuk ke kehidupannya kalian Nah selain itu teman-teman ketika misalnya kalian menemui kasus Di mana seorang nasistik itu kemudian berkata bahwa dia nggak mau lagi sama kalian Dia seolah-olah melakukan diskat secara brutal kepada kalian Memutus semua media sosialnya kalian Kalian tertinggal dalam keadaan shock Dan kemudian dia bersikap seolah-olah dia tidak lagi membutuhkan kalian Atau tidak ingin kenal dengan kalian Kalian berpikir bahwa segala-galanya sudah selesai Padahal sebenarnya biasanya itu adalah awal dari sebuah triangulasi Artinya adalah ketika seorang nasistik itu sudah dapat suplai baru Dia ingin melakukan triangulasi Dia sengaja mendevalue korbannya atau suplai lamanya dia Sehingga membuat korbannya tersebut justru terkait dengan dia Membuat korbannya merasa tidak rela kehilangan sinarsistik Dan kemudian justru ketika sinarsistik seolah-olah mendiskat dia Korbannya justru kemudian terpancing dan kemudian mengiba-iba Dan meminta cinta dari sinarsistik Jadi kebanyakan kasus teman-teman ketika seorang nasistik itu bersikap seolah-olah Dia mendiskat kalian Itu sebenarnya adalah cara dia supaya kalian itu terkait Atau terpancing dan kemudian menjadi suplai yang tergila-gila dengan dia Dan memohon-mohon cinta dari dia Itulah kenapa teman-teman ketika kalian misalnya tidak merespon Ketika dia mendiskat kalian Dia justru kemudian akan merasa bingung akan hal tersebut Dan justru akan menghubung ke kalian Oke ya Nah sekarang teman-teman Ini yang paling penting Kapan final discard dari seorang nasistik itu terjadi Jawabannya itu adalah Kalianlah yang menentukan hal tersebut Saya selalu bilang berkali-kali kepada kalian semua yang bertanya kepada saya Abang apakah ini final discard Abang apakah ini yang terakhir kali dia menghubungi saya Saya selalu bilang Jangan pikirkan hal tersebut Kamulah yang menentukan apakah ini jadi komunikasi terakhir atau tidak dengan seorang nasistik Gak usah pedulikan dia mau ngomong apa Tidak usah pedulikan dia mau memblok sosial media kalian atau tidak Tidak usah pedulikan respon dia Kalian yang menentukan apakah komunikasi kalian dengan dia Ini akan menjadi yang terakhir atau tidak Kalianlah yang menentukan apakah kalian akan kembali ke kehidupan bersama dia Menjadikan seseorang yang tidak berharga Menjadi seseorang yang selalu jadi pilihan Atau kalian memutuskan bahwa saya menolak untuk diperlakukan seperti itu lagi Saya memutuskan untuk melepaskan dia selamanya Sayalah yang memutuskan bahwa final discard ini terjadi Ketika kalian sudah memutuskan hal tersebut Itulah saat dimana final discard itu terjadi Kalian tidak perlu lagi memikirkan bagaimana reaksi dari seorang nasistik Dan apapun yang dilakukan oleh seorang nasistik Karena kalianlah yang memutuskan Apa yang mau kalian lakukan Dengan hubungan kalian tersebut Jadi sekali lagi ingatlah Berhentilah mencari tanda-tanda Apakah seorang nasistik melakukan final discard atau tidak Berhentilah untuk bertanya-tanya Kapan final discard itu akan terjadi Tapi tentukanlah jawaban dari pertanyaan yang kalian ajukan tersebut Semoga video ini berguna Sampai jumpa di video berikutnya